pernikahan Arhan dan Ancija seterbap kabar kurang menyenangkan daya diserang kabar bereselingkuhan berita pohon tentang dirinya mulai berhider di media sosial tentu saja hal itu membuat wanita yang akrab disabahan jijik tersebut kaget dalam wawancara yang dikira di kawasan Senopati, Ancija pun buka suara soal kabar yang rame di luar sana jujur kaget sih hal yang manusia wiat tapi Alhamdulillah kita bisa menjalannya bersama beruntungnya Ancija kesendirian menghadapi pada ini suaminya berata maharan selalu memberikan dukungan penuh untungnya support sebagai seorang suami itu saja sih Ancija selesai juga menegaskan kalau kabar yang berhider sama sekali tidak mempengaruhi rumah tangganya rumah tangga saya tidak terganggu sama sekali baik-baik saja ia memastikan hubungan mereka berjalan lancar tanpa masalah sedikitpun meskipun berita-berita tak benar terus berdantangan so far berita di luar sana tidak mempengaruhi apa-apa bagi saya dan Arhan dalam kesempatan yang sama pengacara Eka Marta Dinata menegaskan bahwa semua berita negatif tentang dia adalah kebohongan belakang dari dua pes akun terlapor yang menyebarkan kabar tersebut dua diantaranya sudah meminta maaf namun sisanya akan tetap diproses secara hukum jika tidak ada niat baik dari mereka apapun yang tersebar baik kata-kata video foto tenang Jiji itu tidak benar termasuk kalau ada akun yang berlanjut ke penyidik saat ini di akhir wawancara Jiji pun berpesan kepada netizen agar lebih bijak menggunakan media saya harap ini bisa menjadi pembelajaran untuk lebih bijak dan berhati-hati bersosiali bersial media dan tidak involve lebih jauh dengan kehidupan di seorang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati